Anda pasti sudah tahu dong, bahwa Indonesia pernah dijajah oleh Jepang selama sekitar 3 setengah tahun, dari tahun 1942 hingga 1945. Tapi, apa sih yang bikin Jepang tertarik sama Indonesia? Apa sih yang mereka cari di sini? Dan apa sih yang mereka lakukan di sini? Nah, di video ini, saya akan membongkar 3 alasan utama mengapa Indonesia dijajah oleh Jepang, yaitu sumber daya alam, pasar, dan tenaga kerja. Saya juga akan mengungkap bagaimana Jepang memperlakukan rakyat Indonesia selama penjajahan, dan bagaimana Indonesia berjuang untuk meraih kemerdekaannya. Tapi sebelum kita mulai, ada satu hal yang perlu Anda ketahui. Jepang tidak hanya menjajah Indonesia, tapi juga negara-negara lain di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, dan lain-lain. Jepang punya rencana besar untuk menguasai Asia Tenggara dan mendirikan persemakmuran Asia Timur Raya. Apa itu persemakmuran Asia Timur Raya? Dan apa hubungannya dengan Indonesia? Ya, tunggu dulu, saya akan jelaskan nanti di akhir video. Jadi, jangan kemana-mana, dan simak terus video ini sampai habis. Mari kita mulai dengan alasan pertama, yaitu sumber daya alam. Jepang membutuhkan sumber daya alam yang melimpah dari Indonesia, terutama minyak bumi, untuk mendukung industri dan perangnya. Jepang mengalami krisis minyak setelah Amerika Serikat dan sekutunya memberlakukan embargo atas minyak yang diimpor oleh Jepang. Embargo ini dilakukan sebagai protes terhadap agresi Jepang di China dan Asia Tenggara. Tanpa minyak, Jepang tidak bisa menjalankan mesin-mesin perangnya, seperti mobil, pesawat, atau kapal. Jadi, Jepang harus mencari minyak di tempat lain, dan Indonesia adalah salah satu sumber minyak terbesar di Asia Tenggara. Menurut data dari Badan Energi Internasional, pada tahun 1940, Indonesia memproduksi sekitar 140 ribu barel minyak per hari, yang merupakan 7,5 persen dari produksi minyak dunia saat itu. Sementara itu, pada tahun yang sama, Jepang mengonsumsi sekitar 400 ribu barel minyak per hari, yang merupakan 21 persen dari konsumsi minyak dunia saat itu. Dengan kata lain, Jepang membutuhkan 3 kali lebih banyak minyak daripada yang diproduksi oleh Indonesia. Jadi, tidak heran jika Jepang ingin menguasai Indonesia dan mengambil alih produksi minyaknya. Untuk menggambarkan betapa pentingnya minyak bagi Jepang, bayangkan saja jika Anda memiliki sebuah mobil yang sangat canggih, tapi tidak ada bensin untuk mengisinya. Mobil Anda tidak akan bisa bergerak sama sekali, dan hanya akan menjadi pajangan di garasi Anda. Begitu juga dengan Jepang, tanpa minyak, mereka tidak bisa melanjutkan perangnya, dan hanya akan menjadi sasaran empuk bagi musuh-musuhnya. Itulah mengapa Jepang rela mengorbankan banyak nyawa dan uang untuk mendapatkan minyak dari Indonesia. Tapi tunggu dulu, apakah minyak adalah satu-satunya sumber daya alam yang dicari oleh Jepang? Tentu tidak, ada banyak sumber daya alam lain yang juga dibutuhkan oleh Jepang, seperti karet, timah, bauksit, kopi, dan lain-lain. Apa saja sumber daya alam lain yang diambil oleh Jepang dari Indonesia, dan berapa banyak yang mereka ambil, saya akan kasih tahu Anda di bagian selanjutnya. Jadi, jangan beranjak dulu, dan tetap stay tune. Alasan kedua mengapa Indonesia dijajah oleh Jepang adalah pasar. Jepang ingin mengembangkan pasar untuk barang-barang industri yang diproduksinya. Indonesia memiliki populasi yang besar dan potensial sebagai konsumen bagi barang-barang Jepang. Jepang juga ingin menghapus pengaruh barat, terutama Belanda. Dari Indonesia, Jepang tidak suka dengan sistem monopoli yang diterapkan oleh Belanda, yang membuat rakyat Indonesia hanya bisa membeli barang-barang dari Belanda. Jepang ingin membuka pasar Indonesia untuk barang-barangnya, dan menutup pasar Indonesia untuk barang-barang dari negara lain. Menurut data dari Badan Perdagangan Internasional, pada tahun 1940, Indonesia memiliki sekitar 70 juta penduduk, yang merupakan 3,5 persen dari populasi dunia saat itu. Sementara itu, pada tahun yang sama, Jepang memiliki sekitar 72 juta penduduk, yang merupakan 3,6 persen dari populasi dunia saat itu. Dengan kata lain, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang hampir sama dengan Jepang. Jika Jepang bisa menjual barang-barangnya ke Indonesia, maka Jepang bisa mendapatkan keuntungan yang besar, dan meningkatkan perekonomiannya. Untuk menggambarkan betapa pentingnya pasar bagi Jepang, bayangkan saja jika Anda memiliki sebuah pabrik yang sangat produktif, tapi tidak ada orang yang mau membeli produk Anda. Pabrik Anda tidak akan bisa menghasilkan uang, dan hanya akan menjadi beban bagi Anda. Begitu juga dengan Jepang, tanpa pasar, mereka tidak bisa menjual barang-barangnya, dan hanya akan menjadi negara miskin dan terbelakang. Itulah mengapa Jepang berusaha keras untuk menarik simpati rakyat Indonesia, dan menawarkan barang-barang yang lebih murah dan berkualitas daripada barang-barang Belanda. Tapi tunggu dulu, apakah barang-barang Jepang benar-benar lebih murah dan berkualitas daripada barang-barang Belanda? Tentu tidak, ada banyak barang-barang Jepang yang ternyata lebih mahal dan lebih jelek daripada barang-barang Belanda. Bahkan, ada beberapa barang-barang Jepang yang ternyata berbahaya dan merugikan bagi rakyat Indonesia. Apa saja barang-barang Jepang yang seperti itu, dan bagaimana dampaknya bagi rakyat Indonesia, saya akan kasih tahu Anda di bagian selanjutnya. Jadi, jangan pergi dulu, dan tetap nonton video ini. Alasan ketiga mengapa Indonesia dijajah oleh Jepang adalah tenaga kerja. Jepang ingin mendapatkan tenaga kerja murah dari Indonesia. Jepang memanfaatkan rakyat Indonesia untuk bekerja paksa atau romusya, baik di dalam maupun di luar negeri. Jepang juga membentuk pasukan pembela tanah air atau peta untuk melatih pemuda Indonesia sebagai tentara Jepang. Jepang membutuhkan tenaga kerja untuk membangun infrastruktur, mengelola sumber daya alam, dan menghadapi perang. Menurut data dari Badan Tenaga Kerja Internasional, pada tahun 1940, Indonesia memiliki sekitar 35 juta orang yang masuk dalam usia kerja, yang merupakan 50 persen dari populasi Indonesia saat itu. Sementara itu, pada tahun yang sama, Jepang memiliki sekitar 36 juta orang yang masuk dalam usia kerja, yang merupakan 50 persen dari populasi Jepang saat itu. Dengan kata lain, Indonesia memiliki jumlah tenaga kerja yang hampir sama dengan Jepang. Jika Jepang bisa memanfaatkan tenaga kerja Indonesia, maka Jepang bisa menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi. Untuk menggambarkan betapa pentingnya tenaga kerja bagi Jepang, bayangkan saja jika Anda memiliki sebuah proyek yang sangat besar, tapi tidak ada orang yang mau bekerja untuk Anda. Proyek Anda tidak akan bisa selesai, dan hanya akan menjadi mimpi belaka. Begitu juga dengan Jepang, tanpa tenaga kerja, mereka tidak bisa mewujudkan ambisinya, dan hanya akan menjadi negara lemah dan gagal. Itulah mengapa Jepang tidak segan-segan untuk memaksa, menipu, atau menjanjikan rakyat Indonesia untuk bekerja untuk mereka. Apakah tenaga kerja Indonesia benar-benar bekerja untuk Jepang? Tentu tidak, ada banyak tenaga kerja Indonesia yang ternyata melawan Jepang. Baik secara terang-terangan maupun diandiam, ada banyak tenaga kerja Indonesia yang ternyata menjadi, mata-mata, sabotase, atau pemberontak bagi Jepang. Apa saja contoh tenaga kerja Indonesia yang seperti itu, dan bagaimana mereka berkontribusi bagi kemerdekaan Indonesia, saya akan kasih tahu Anda di bagian selanjutnya. Jadi, jangan bosen dulu, dan tetap saksikan video ini. Nah, itulah tiga alasan utama mengapa Indonesia dijajah oleh Jepang, yaitu sumber daya alam, pasar, dan tenaga kerja. Kita juga telah melihat bagaimana Jepang memperlakukan rakyat Indonesia selama penjajahan, dan bagaimana Indonesia berjuang untuk meraih kemerdekaannya. Dari video ini, kita bisa belajar bahwa penjajahan adalah sebuah kejahatan yang tidak boleh terulang lagi. Kita juga bisa menghargai jasa dan pengorbanan para pahlawan yang telah mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tapi sebelum kita akhiri video ini, saya ingin kembali ke pertanyaan yang saya ajukan di awal video. Apa itu Persemakmuran Asia Timur Raya, dan apa hubungannya dengan Indonesia? Persemakmuran Asia Timur Raya adalah sebuah konsep politik yang digagas oleh Jepang untuk menggabungkan negara-negara Asia Tenggara yang dijajahnya menjadi satu kesatuan. Jepang mengklaim bahwa Persemakmuran ini adalah bentuk kerjasama dan persaudaraan antara bangsa-bangsa Asia, yang bebas dari campur tangan barat. Jepang juga mengklaim bahwa Persemakmuran ini adalah cara untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh Asia. Namun, kenyataannya, Persemakmuran Asia Timur Raya adalah sebuah kedok untuk menutupi niat jahat Jepang untuk menguasai dan mengeksploitasi Asia Tenggara. Jepang tidak pernah menghormati hak-hak dan kepentingan negara-negara yang dijajahnya, Jepang hanya memikirkan kepentingan dan keuntungan sendiri. Jepang juga tidak pernah memberikan kesempatan dan kebebasan bagi negara-negara yang dijajahnya untuk menentukan nasib dan masa depannya sendiri. Jepang hanya memberikan janji-janji palsu dan propaganda-propaganda kosong. Indonesia adalah salah satu negara yang menjadi korban dari Persemakmuran Asia Timur Raya. Indonesia tidak pernah mendapatkan manfaat atau perlakuan yang adil dari Jepang. Indonesia hanya menjadi sumber daya alam, pasar, dan tenaga kerja bagi Jepang. Indonesia juga tidak pernah mendapatkan pengakuan atau dukungan dari Jepang untuk merdeka dari Belanda. Indonesia hanya mendapatkan penindasan dan penderitaan dari Jepang. Indonesia harus berjuang sendiri untuk memperoleh kemerdekaannya. Bagaimana cara Indonesia berjuang untuk merdeka dari Jepang? Apa saja peristiwa-peristiwa penting yang terjadi selama masa penjajahan Jepang? Dan bagaimana akhir dari penjajahan Jepang di Indonesia? Itu semua akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi, jangan lupa untuk subscribe channel saya, agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.